Jika kita bergantung antara Bank Bank, Goldman Sachs, dan JP Morgan, Bank Bank memiliki aset yang berharga 1,475 triliun, Goldman Sachs berharga 1,462 triliun, dan JP Morgan berharga 3,773 triliun. Apabila menurutkan aset total, sepertinya tidak ada perbedaan yang besar. Tetapi jika kita melihat variabel lain, semuanya akan terlihat di kontras, terutama dalam termasuk market cap. Tetapi, dalam termasuk laporan finansialnya, Bank Bank akan menarik 62,5% risiko rendah di tahun 2025. Ini akan bergantung dengan Bank Bank kompetitor yang besar. Dari margin net interest dan swap fee, tentu saja, ini akan berlari setelah kembali peningkatan. Bank Bank juga menjanjikan distribusi dividend dari 50% dari net income mereka dari $0,21 per share untuk menurutkan target $3,3 bilion di tahun 2024. Jika kita melihat rasio GDP ke peningkatan, ini pasti lebih mudah jika bergantung dengan Amerika atau lain. Index stock akan berkembang dan membuat orang-orang memiliki banyak wang. Selain dari orang-orang, ini tidak terlihat mempunyai kemampuan yang sangat penting pada perusahaan, karena kemampuan mereka untuk memperkenalkan pekerjaan dan pengembangan teknologi yang menambahkan produktivitas pekerjaan. Untuk mempunyai perusahaan untuk bergantung pada pasar global, kemampuan eksekutif adalah faktor yang penting. Dan semua orang bisa menggunakan template teknologi yang sama, dan itu telah membuat GDP. Kemampuan pada sektor bank Eropa akan mengembangkan dan mempunyai perusahaan bank negara untuk memperkenalkan perusahaan yang penting. Selain itu, apabila bergantung dengan rasio P.E. perusahaan untuk dunia, atau yang sangat keras seperti N.P. 500, rasio P.E. perusahaan dan negara Eropa lain akan terlihat rendah. Ketika kita membeli dalam perusahaan, kita bisa melihat aset yang mengembangkan keuntungan. Biasanya mengembangkan oleh sektor perusahaan atau mungkin mengembangkan keuntungan. Tapi untuk perusahaan oligarki negara, itu adalah salah satu. Ada oligark yang tidak akan meninggalkan bank negara itu. Seperti perusahaan oleh faktor bahwa mereka berada di sekitar lebih dari 150 tahun, dan bank ini dibuat oleh negara. Mereka akan melakukan segala cara untuk mendapatkan keuntungan, apabila itu dari transaksi keuntungan dan perusahaan oligarki, perusahaan keuntungan, perusahaan keuntungan, atau bahkan aktivitas perusahaan tersebut. Biar mereka mencapai keuntungan setiap perusahaan, dan mencapai keuntungan yang sama dengan partner perusahaan mereka. Manipulasi perusahaan dengan kekuatan perusahaan, media, politik, dan polisi pemerintah yang ada di tangan mereka. Jadi apa yang Anda inginkan akan dilakukan? Apabila membeli atau bergerak, dan cari perusahaan lainnya? Mari kita berbincang dengan saya. Beri komen di bawah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.